Sebagian besar penumpang odong-odong korban tabrakan dengan kereta api merupakan warga kampung Cibetik, kota Serang. Pengakuan salah satu korban selamat sopir telah diingatkan akan ada kereta yang melintas. Duka menyelimuti kampung Cibetik, kecamatan Walantaka, kota Serang, Banten, selasa sore. Puluhan orang di kampung ini menjadi korban tabrakan antara odong-odong dengan kereta api di perlintasan kereta api di desa Silebu. Sembilan penumpang meninggal dunia di lokasi kejadian, sedangkan lainnya luka-luka. Sejumlah korban selamat yang awalnya sempat dibawa ke rumah masing-masing, langsung dipindah ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Korban yang meninggal dunia sebagian besar duduk di bagian belakang, sedangkan korban selamat duduk di bagian depan. Salah satu korban selamat adalah Saki. Saat kejadian, Saki naik odong-odong dengan cucunya berusia 4 tahun. Sebelum tabrakan, sejumlah penumpang dan warga sempat memperingatkan supir akan adanya kereta yang melintas. Tadi nggak ada warga yang meringatin ada kereta mau lewat gitu, Bu? Ya, ada itu. Ada? Ada. Cuman nggak ngedenger. Sopirnya nggak denger? Ada musiknya. Musiknya kenceng nggak, Bu? Ada musik. Pakai headset. Oh, sopirnya pakai headset? Iya. Jadi nggak denger suara itu, Bu, ya? Iya. Kereta, juri, ngekereta, ngekereta. Oh, penumpangnya sempat ngingetin ke sopir? Ada kereta, ada kereta gitu? Iya, penumpang itu nanya, yang orang luar nanya, kok ada kereta, ada kereta. Polisi masih menyelidiki detil tabrakan ini. Tabrakan terjadi di Desa Silebu, kecamatan Keregilan, Kabupaten Serang pada selasa pukul 11 siang. Iman Santosa melaporkan untuk NET. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.